Intro Sampai Indonesia pagi, kembali hadir untuk Anda Saudara kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 6,25 persen. Keputusan ini sejalan dengan kebijakan moneter Pro Stability untuk memastikan inflasi tahun 2024 hingga 2025 tetap terkendali. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16-17 Juli 2024 memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 6,25 persen. Suku bunga deposit facility sebesar 5,50 persen dan suku bunga lending facility sebesar 7 persen. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang Pro Stability sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan tetap berkandainya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada tahun 2024 ini dan tahun 2025 tahun depan. Fokus kebijakan moneter dalam jarak pendek diharapkan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi yaitu karupiah dan menarik aliran masuk portfolio asing. Untuk memastikan stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran melalui 1. Penguatan strategi operasi moneter Pro Market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam stabilisasi nilai tukar rupiah melalui A. Struktur suku bunga di pasar uang rupiah untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan meningkatkan aliran masuk portfolio asing ke aset keuangan domestik B. Optimalisasi sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI, sekuritas falas Bank Indonesia, SVBI, dan sukup falas Bank Indonesia, SUVBI 2. Penguatan strategi stabilisasi nilai rupiah melalui intervensi di pasar falas pada transaksi spot, domestic non-deliverable forward atau DNDF, dan surat berharga negara SBN di pasar sekunder 3. Penguatan strategi transaksi term repo dan swap falas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan 4. Penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit atau SBDK dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas, kebijakan insentif, likuiditas makroprudensial Penguatan inovasi dan akseptasi layanan pembayaran digital, serta inklusi ekonomi dan keuangan UMKM, termasuk literasi dan perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau PECDX, Karya Kreatif Indonesia KKI 2024 Untuk memitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian global, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui program gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau GNPIP di berbagai daerah serta mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendorong kredit ke dunia usaha Pada area kebank sentralan, Bank Indonesia juga terus memperkuat kerjasama internasional melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memitigasi dampak risiko masih tingginya ketidakpastian global Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha Bank Indonesia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global didukung oleh bauran kebijakan bank sentral dan pemerintah Valentina Sitorus, Yohan Bagja Suparna, Kompas TV Jakarta Nah pagi hari ini saudara kita akan mengupdate bagaimana IHSG walaupun juga rupiah tapi karena ini sebetulnya belum jam 9 ya masih setengah jam lagi kira-kira nah makanya marketnya belum buka jadi kami akan bacakan data bagaimana closing bursa kemarin Nah indeks harga saham gabungan atau IHSG kemarin tutup di zona merah saudara tepatnya di 7.313 atau melemah tipis 1% investor asing kemarin melakukan aksi jual bersih senilai 86,9 miliar rupiah sebenarnya saudara IHSG kemarin sempat dibuka menguat mengekor bursa global yang juga menghijau setelah Joe Biden mundur dari bursa Pilpres Amerika Serikat namun rupanya saudara pasar hanya beraksi positif sebentar aja setelah itu kembali terkoreksi karena ketidakpastian di pasar global dan Indonesia meningkat yang menjadi paling tidak pasti adalah jika Trump kembali terpilih arah kebijakan perdagangan dan investasi lainnya di Amerika Serikat dan dunia dipertanyakan apakah proteksionis mendagang akan semakin ketat? Nah kalau iya maka harga barang-barang di dunia bisa melambung dan pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi apakah hari ini IHSG akan dibuka menguat? nah yang pasti di dalam negeri setelah pemilihan wakil menteri keuangan waktu itu pasar sempat hijau tapi kembali tertekan nah satu-satunya angin segar bagi IHSG secara harian adalah kabar dari Tiongkok saudara bahas sentralnya yaitu People's Bank of China atau PBOC menggunting suku bunga acuan untuk tenor 1 maupun 5 tahun nah kebijakan moneta ronggar ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari IHSG saudara kita juga akan buka bagaimana posisi rupiah nah kalau tadi bicara soal IHSG kan ada hubungannya juga dengan dampak ketidakpastian global nah sama ya rupiah juga ketidakpastian global ini juga membuat indeks dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dunia ini menguat beberapa hari yang lalu saudara indeks dolar ini masih di kisaran 103 tapi kini sudah di atas 104 nah semakin tinggi indeks ini menunjukkan bahwa market banyak memburu aset dolar apa sih dampaknya bagi rupiah? nah benar jawabannya adalah tertekan kami pakai data dari RTI saudara kemarin ya ini rupiah melemah di atas 16.200 per dolar Amerika Serikat nah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi ditambah ketegangan geopolitik yang belum meredah mengakibatkan aliran modal ke negara berkembang ini relatif terbatas singkatnya pasokan dolar ke dalam negeri ini jadi lebih seret